Sejumlah penumpang di Bandara APT Pranoto, Kota Samarinda, Kalimantan Timur masih menunggu kepastian penerbangan ke sejumlah rute. Pasalnya, sejak hari Sabtu, penerbangan di sejumlah wilayah dibatalkan dan harus dialihkan ke Bandara Sepinggan Balikpapan. Hal ini juga membuat pengiriman kargo ke sejumlah daerah mengalami gangguan pengiriman. Pasalnya, Bandara APT Pranoto tidak memiliki penerbangan khusus untuk mengiriman kargo dan masih menggunakan penerbangan reguler. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan pengiriman menggunakan jalur darat dari Bandara APT Pranoto Samarinda menuju Bandara Balikpapan, Sepinggan, untuk kemudian dikirimkan ke sejumlah wilayah. Untuk layanan kargo, dari airline-nya belum ada yang dedicated ya. Jadi, yang ada adalah kargo yang diangkut oleh penerbangan reguler ya. Jadi, karena penerbangan regulernya terganggu ya sehingga tidak ada aktivitas tersebut. Oh, begitu. Tapi itu tidak menjadi masalah? Ada kerugian nggak atau gimana gitu Pak? Kalau yang hal tersebut, kami belum menghitung, akan kami hitung dan kita komunikasikan dengan pihak pengelola. Sementara sejumlah penumpang masih memandati Bandara APT Pranoto dan masih menunggu kepastian keberangkatan penerbangan. Selain itu, sejumlah penumpang mengalihkan penerbangannya menggunakan Bandara Balikpapan.